Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada bersama lagi MPS sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan ini berita terkait masalah peristiwa di Taliban saya bacakan informasinya dulu kawan disadur dari keuangan news.id dengan judul Megawati mengingatkan bahaya Taliban menguasai Afghanistan kita baca dulu knews.id Afghanistan banyak tinggi ditinggalkan warganya setelah negara tersebut dikuasai kelompok Taliban coba bayangkan kalau lihat di berita seperti apa di Afghanistan sekarang begitu banyak orang yang mau mengungsi dan tidak ada kora kuaranti kalau bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita dan menjaga kemerdekaan kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputra Putri Rabu 18 Agustus 2021 dirinya tak lupa mengingatkan agar pemuda Indonesia mewaspadai penjajahan pasalnya sebagai generasi tua Indonesia dia hanya bisa memberikan wejangan Hai jangan kita nggak tahu bisa dijajah Hai jangan saya pemimpin-pemimpin yang sudah akan fading away pasted away ini bisa kan omong begini kalian yang akan melaksanakan jadi bangunlah jiwanya bangunlah badannya tidak semerangan lo bikin Indonesia raya itu luar biasa ungkap Megawati pada hari ahad kemarin Taliban telah berhasil menguasai Kabul hal ini yang akhirnya membuat presiden Asraf Ghani mengumumkan pengunduran dirinya dan meninggalkan negara itu ia mengatakan keputusannya tersebut didasarkan pada keinginannya untuk mencegah kekerasan terjadi karena Taliban diduga siap melakukan serangan di ibu kota nah itu informasi kawan yang saya bacakan nah disini saya anu sedikit diskusi-diskusi lah kita sedikit disini kawan ya kan nah jika ibu Megawati bilang seperti itu ini mungkin perlu kita bahas bahwa perlu diketahui bahwa tahun 1996 ya pemerintahan yang berkuasa saat itu adalah Taliban sejak tahun 1996 nah itu mengurus negaranya namun pada tahun 2001 Amerika dan sukutunya masuk ke Taliban dan menjatuhkan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah kemudian membentuk pemerintahan boneka yang pro Amerika nah kali ya dari 2001 sekarang tahun 2021 artinya Taliban ini telah berjuang dari tahun 2001 sampai tahun 2021 berarti Taliban ini berjuang selama kurang lebih 20 tahun untuk mengembalikan kedaulatan negaranya artinya Taliban ini yang pemilik negara bukan boneka asing maka wajar ya Taliban mengatakan kemerdekaan kemerdekaan yang kami raih sekarang ini perjuangan kami sekarang ini seperti di zaman Indonesia merdeka pada saat mengusir penjajah asing di negeri ini seperti Belanda yaitu tahun 1945 jadi itu artinya Taliban sudah mengembalikan lagi negaranya yang asli yaitu sebuah negara yang berdaulat yang tidak dibawa bayang-bayang asing jadi mungkin dalam hal ini saya sedikit saya berbeda pendapat dengan Ibu Megawati iya kan Ibu Megawati sebagai kutua umum PDIP saya sebagai ya panglima besar pembelatan air di komunitas ya sama-sama kita anu ya sama-sama lah ya kutualah jadi tidak perlu dikhawatirkan Taliban memang dia berjuang kok ya dia berjuang untuk merubuk kembali kedaulatan negaranya tanpa campur tangan asing disitu tanpa harus ada tentara asing bercokol di negara itu ya sepertilah kita dulu tahun 1945 kita waktu itu masih dijajah oleh Jepang kemudian suku itu masuk ya Belanda masuk kemudian terjadi agresi militer pertama kedua maka berjuang lah para pujuan di masa itu siapakah yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman yang pimpin bergerilya ya artinya mereka juga tadi mempunyai tentara punya pejuang bersama dengan rakyat untuk mengusir penjajah bangsa asing di negaranya jadi tidak ada yang salah ngapain harus berhati-hati dengan Taliban tidak perlu itu kan dia anu merebut kedaulatan negaranya ya sepertilah mungkin kita dulu di saat Jenderal Sudirman bergerilya di saat rakyat berperang eh negara ini berdiri bukan atas nama satu orang atas kelompok orang tapi atas nama bangsa Indonesia makanya selalu saya naikkan itu info-info tentang Jenderal Sudirman kalau tidak ada Jenderal Sudirman dulu ya kalau tidak ada Jenderal Sudirman dulu bergerilya ya mungkin berdiri pemerintah boneka di negeri ini tapi karena masih ada perlawanan dari tentara dari para santri para ulama para pejuang dari berbagai agama di lapangan ya kemudian secara politik luar negeri itu diakili oleh Bung Karno Bung Hatta dan tokoh-tokoh lain semua ini saling melengkapi maka bangsa asing bisa diusir ya bangsa asing yang bercokol di NKRI bisa diusir jadi hampir sama memang hampir sama nah sekarang pertanyaannya di masa pendudukan Amerika di masa pendudukan Amerika di Afganistan yang jalankan pemerintah ini itu bonekanya Amerika samalah di Indonesia di masa pemerintahan Belanda di masa pemerintahan dan penjajahan Belanda di Indonesia ya sebelum kita merdeka ya banyak boneka-bonekanya Belanda di sini maka kita berjuang nah gitu jadi sama jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang Taliban malah kita bersyukur dan menjadi contoh bahwa dia juga bahagian daripada warga-warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme cinta tanah air kepada negara yang sangat tinggi ya sehingga mereka bisa mengusir penjajah bangsa asing di atas tanah airnya tidak perlu kalau Taliban ya Taliban Indonesia-Indonesia nah kita kan punya ideologi Pancasila yang sudah disepakati yaitu Pancasila ya yang sudah diumumkan pada tanggal 18 Agustus ya tahun 1945 itu Pancasila itu yang kita viralkan karena Pancasila yang 18 Agustus 1945 itu sudah menjadi kesepakatan nasional baik tentara polisi ulama toko agama lainnya dan seluruh Indonesia jadi jangan lagi ada yang rubah-rubah itu Pancasila yang dilahirkan dan diumumkan tanggal 18 Agustus 1945 nah itu ya jadi dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam hal ini ya kita urusin beda beda kok Taliban dengan Indonesia beda beda ya kan tapi perjuangannya hampir sama apa itu yang membuat takut penjajah bangsa sing apa teriakan Allah Akbar murdeka itu yang diteriakan itu yang diteriakan Indonesia itu Allah Akbar murdeka itu yang diteriakan Indonesia takut takut bangsa nah itu itu yang diteriakan Taliban persamanya ada di situ walaupun di Indonesia ya tidak bukan hanya yang agama Islam yang berjuang ada Kristen ya ada Hindu Buddha nah ini ikut-ikut berjuang tuh kalau di Taliban kan disana murni Islam kalau kita kan tidak kita memang mayoritas Islam tapi semua agama seperti Patimura seperti pahlawan dari Ambon Sumatra dari Manado dari Papua yang disitu mayoritas Muslim Kristen jadi beda jadi tidak perlu ada yang ditakutkan sudah penuh ideologi kita Pancasila ini saja tetap semangat kawan jaga bangsa kita jaga dan tetap jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati ideologi negara kita ideologi Pancasila nih lambang Garudanya jadi jangan ada yang rubah-rubah ini entah itu ekasilah katrisilah jangan ini Pancasila ya ini kawan ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati